Ibu-ibu yang tadi pinjam skop sampahku, tabe, kita dimana mi? Hari pertama ikut orientasi P3K Sulawesi Tenggara Hari pertama kita disuruh kumpul di satu titik yakni di depan kantor BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Dan disini kita dibagi per kelompok Dan ini hanya untuk berbaris sesuai dengan kelompoknya saja itu lama banget Karena memang ini ada ribuan orang ya jadi susah sekali kita mendengar itu arahannya panitia Selanjutnya langsunglah kita menuju ke lokasi dimana kita akan melakukan bersih-bersih Nah ini ada kakak yang baik hati yang bagikan buah yang pertama saya kira itu nenas tapi ada bijinya Dan akhirnya baru saya tahu kalau ada semangka yang warnanya kuning Oke selanjutnya kita mulai mi membersihkan dan ini tempatnya memang sudah bersih Karena dibersihkan sama petugas kebersihannya Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan sampah-sampah dedaunan dengan cara menyapu Menyapu dan menyapu dan ada juga sebagian yang bergosip Mas suku saya menyapu sambil bergosip Jadi tangan bekerja mulut juga bekerja Begitu mas suku Oh ternyata ada juga yang memang khas rumput Pokoknya menyesuaikan dengan alat yang dibawa Nah ini saya pamerkan dulu sampah Jadi jangan kurang bingung yang mana sampah nah Sampah itu yang ada di plastik hitam Jangan kurang bingung Oke saya mau kasih dulu tepuk tangan kepada panitia yang sudah pilihkan kami tempat yang ini Karena tempatnya itu dia sangat asri hijau Pokoknya kayak kita datang liburan Jadi kalau ada panitia nonton ini Saya ucapkan banyak terima kasih Setelah lama berjalan dan saya baru sadar ternyata skop sampahku itu dipinjam sama ibu-ibu yang dari kelompok 16 Mungkama baru ini ada ribuan orang baru mau saya cari satu ibu-ibu Ibu-ibu tadi yang pinjam skop sampahku Tabe kita dimana mi? Capek usaha keliling saya cari itu ibu-ibu yang saya tidak dapat Jadi akhirnya saya pasra mi saja Setelah proses bersih-bersih selesai akhirnya kita berkumpul untuk diberikan arahan mengenai kegiatan di hari kedua besok Jangan lupa absen supaya ditahu kehadirannya kita Ibu Halo sama ibu Makasih ya Iya sama-sama Akhirnya skop sampah yang saya cari-cari ketemu juga ternyata memang joro tidak akan kemana Dan setelah proses semua selesai akhirnya kita pulang Dan terima kasih yang sudah menonton video yang kurang berfaedah ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terlalu juga ini bergaya Habis dari orientasi langsung pigi cuci mata di The Park Endingnya bikin malu Hari kedua orientasi P3K Provinsi Sulawesi Tenggara Weh itu video dari pertama cepet sekali naik Wih keren memang kali ya ne Thank you teman-teman Sama seperti hari pertama Untuk hari kedua kita juga dikumpulkan di satu titik Yakni di daerah MTK Kendari Dan disini kita diarahkan lokasi pembersihannya dimana Dan setelah kita diarahkan langsung kita eksekusi proses bersih-membersihkan Pokoknya hari ini selalu full dengan sapu menyapu Siapa itu kemarin yang bilang Kalau Cirman ini tugasnya cuma video-video je Foto-foto je Nggak ada kerjanya Nah ini aku lihat Aku buka itu biji matamu Lihat ini Sangkat ini Asal kamu tahu ini berat sekali naik Seberat melihat dia bersama yang lain Anjay Nah sekarang korang lihat Nah ini berkat kinerja bersama dari kelompok 5678 Ini jadi bersih kinclong Lanjut lagi Belum selesai Kita lanjut bersihkan daerah parkirannya ini Baik sekali sampai ini Kenapa kain orang-orang buang sampah sembarangan Padahal kebersihan itu adalah sebagian dari iman Kalau misalnya tidak mampu menjaga kebersihan Berarti imannya perlu dipertanyakan Bukan begitu? Nah jadi begini penampakannya setelah dibersihkan Bisa kalian lihat sendiri Bersih kinclong Sekinclong kinclongnya Nah ini mi doang teman-teman kelompokku Doang istirahat kasihan Cape sekali juga mereka Nah disaat yang lain duduk-duduk Nah ini dia sementara wanita ini Dia sangat rajin sekali Nggak ada capeknya ini Tolong panitia kasih dia dulu 3000 untuk beli ST Nah setelah membersihkan Akhirnya kami dipanggil untuk bank absen Supaya ditahu ke daerahnya kita Nah sebelum pulang Kita disuruh dulu kumpul Untuk mendengarkan arahan Tentang kegiatannya akan dilakukan besok Nah korang lihat juga ini tuh Banyak sekali orang Ada ribuan orang disini Sempat juga saya pikir Mungkin adakah jodohku disini Nah ini dia Sebelum kita pulang Dorang rencana dulu ini Mau pergi ke The Park Mau pergi cuci mata Sebelumnya jangan kurang salvok Sama perbedaan warna kulitnya kami Nah anak pulau Hei kasihan saya Tinggal di pesisir Jadi panas sekali Jadi maklum Kalau kulit saya begitu warnanya Cuman jangan terlalu lama Kurang tetap mukaku Karena makin lama ditetap Makin manis Anjay Nah ini sekarang kita sampai di The Park Cuman kita agak bingung Karena kenapa ini tumben The Park keliatan sepi sekali Jadi tutup Oh jam 10 Ya makasih Mohamad Ternyata jam 10 Lebih baru buka Ede-ede bikin malu pak Dorang cewek-cewek memang agak pusing Aneh-aneh sekali rencananya pak Sekarang bikin malu kita Jadi yuk Makasih nah sudah nonton Tidak benaf ada sekali ini video pak Tapi Terima kasih sudah nonton Terima kasih lagi kalau sudah like Terima kasih Bye-bye Apakah cuma saya yang merasa bahwa hari ketiga ini Capek sekali Hari ketiga ikut orientasi P3K Pemprov Selawesi Tenggara Di hari ketiga ini Saya rasa bahwa kayaknya saya sudah terlambat ini Makanya cepat-cepat saya langsung tancap gas Saya kira saya mitrair Ternyata ada juga orang Jadi langsung misal lambung ini Karena saya tidak mau jadi yang terakhir Nah setelah saya sampai di lokasi Ternyata belum pimulai Dan ini Sementara hujan ini Jadi kita bertedumi saja dulu Daripada nanti kita tepar Setelah hujannya reda lanjut Mi kasihan Kita langsung menyapu-nyapu lagi Ini halaman Pokoknya dalam setiap keadaan Kamu harus tetap menyapu Biar sambil main hp Dan entahlah kenapa Saya rasa bahwa di hari ketiga ini Kayaknya sudah tidak ada minergiku ini Kayaknya sudah lelah sekali Cuma saya kayak yang ngerasa begini Atau jangan sampai kurang juga pak Adakah yang nonton videoku ini Yang ikut orientasi di hari ketiga Apa yang kurang ngerasa tentang hari ketiga Apakah kurang masih semangat membabibuta Atau kurang sudah jendumi kayak saya ini Contohnya kayak ibu satu ini Kasih ini Sudah sakit pinggang mini sambil menyapu ini Maaf ya bu Bercanda Tunggu-tunggu Saya setelkan kurang musik Supaya terasa itu vibes capenya Setelah capek menyapu akhirnya saya lapar mie Dan ini saya lihat ada kuenya temanku Jadi sabah-sabah sih dulu tau Intinya itu mie Supaya saya dapat juga kuenya Setelah istirahat sedikit Akhirnya kita dipanggil mie untuk mengabsen Dan entahlah kenapa Saat dipanggil bikin langsung naik energi kupak Kayak ibaratnya sebuah hp yang tadinya 2% Langsung di cas itu langsung 100% Dan ini saya kasih lihat dulu Kamu orang hasil kerja kita ya Kencolong Bersih Bersih sekali mie Ibarat hati yang tanpa noda dan dosa Selanjutnya sebelum pulang Seperti biasa kita dikumpul dulu Satu titik begini semua Lalu dikasih arahan tentang Apa agenda untuk besok Jadi begitu mie kasihan vlog hari ini Jangan lupa like dan komen Dan sekarang sudah mau tidur mie Capek sekali betulan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Wewe ada apa ini kenapa lari semua orang Hari pertama diawali dengan saya yang terjebak hujan Aduh weh kenapakah ini kendari hujan terus Usami kita beraktifitas pak Karena terlalu lama saya berteduh Akhirnya saya putuskan untuk terobos mie saja deh Nyampe di parkiran Saharan kenapa banyak sekali mobil ini Padahal di hari pertama ke-2 dan ke-3 itu Tidak ada mobil begini Jadi katanya kemarin itu hari ini kita sudah mau gladi mie Jadi ini sudah tak kumpul mie semua orang di satu titik Yakni di depan kantor gubernur Jadi kalau sudah tak kumpul begini kita bingung Mie mana mie kelompoknya kita ini Kita baru sepaku cari-cari lagi Akhirnya saya pakai ini karung Supaya tak kumpul semua disini Menurut saya sudah ini mie metode yang terbaik Sebenarnya kalau mau gampang kita bisa itu ambil tuanya panitia Cuma saya takut pak Nanti sebentar saya ditoki Baru kasihan reda sebentar Sudah hujan mie lagi Nah demoran Demoran tetap happy meskipun hujan pak Kita kira cuma gerimis kasihan Akhirnya hujannya makin parah Dan kabur mie semua orang Tambur mie Waktu kita masih istirahat Saya salvok sama ini bapak Dari hari pertama sampai terakhir selalu dia muncul Saya curiga ini bapak ada mata-matanya Atau kalau tidak jangan sampai dia gabung di grup Setelah hujannya reda Akhirnya kita pergi mie meng absen Supaya ditahu juga kehadirannya kita Oh iya jangan sampai saya lupa Buat kalian yang suka komentar Tolong carikan suamiku Tolong carikan istriku Tolong carikan sepupuku yang ada disitu Saya tidak tahu kasihan yang mana sepupunya kita Maunya kita sebut nama dan kelompoknya Supaya saya carikan kita Jadi saya rekam-rekam misalnya Siapa tau ditangkap memang itu wajahnya sudah rata Intinya begitu sudah Sebarangnya kita sudah selesai mie meng absen Cuma hujan dia tidak bisa pulang Jadi pas hujannya reda Akhirnya kita sudah mau balik ini Bye bye semuanya Thanks for watching buat semuanya Dadah Dadah